Seorang turis asal Singapura nyaris dihajar masa karena kedapatan merayu seorang anak dengan permen di Batu Aji, Kota Batang. Warga meruduhnya hendak menculik anak sehingga sempat membuat situasi memanas. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 28 April 2024 siang di depan perumahan Taman Karina, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Baitu Aji, Kota Batang. Gohwe Long Jackson, seorang turis asal Singapura nyaris dihajar masa. Pasalnya ia kedapatan merayu seorang anak dengan permen di depan perumahan tersebut. Warga penuduhnya hendak menculik anak itu sehingga membuat situasi memanas. Beruntung dalam situasi panas tersebut ada tim patroli Polsek Batu Aji. Polisi pun melangsung mengamankan warga negara Singapura itu dari ambukan masa. Namun, dari pemeriksaan pihak berwajib tidak ditemukan adanya unsur penculikan. Video kericuhan yang melibatkan warga dan turis asal Singapura ini sempat beredar dan viral di media sosial. Menanggapi adanya warga negara Singapura yang nyaris dihakimi masa, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Batam Samuel Toba mengatakan, kalau yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan imigrasi. Dimana menurut Samuel, WN Singapura ini datang ke Batam pada Kamis 25 April lalu untuk liburan. Pria berumur 40 tahun itu bekerja sebagai agen kapal di negaranya. Ada seorang warga negara Singapura, tata senama Gohwe Jackson yang telah diamankan oleh imigrasi. Sekarang ini dalam proses pendalaman kasus yang kita juga ada pelanggaran di dalam situ. Namun demikian, sebelum orang asing ini di imigrasi, itu yang bersangkutan diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam bening-bening Polsek Batu Ajiwa. Nah, kenapa diamankan oleh polisi? Karena di wilayah Polsek Batu Ajiwa itu ada terjadi suatu keresahan di masyarakat. Yang mana orang asing tersebut melakukan sesuatu hal mungkin yang dinilai oleh pihak masyarakat itu adalah hal-hal yang dilakukan tidak seperti biasanya. Sehingga masyarakat merasa curiga dengan kelakuan atau apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Nah, dengan kelukuan seperti itu, maka masyarakat terpancing untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak terpuji atau mengakimi orang tersebut. Tapi ini baru dalam tahap pencobaan untuk mengikmi. Alhamdulillah karena kejadian ini belum terjadi, sehingga Polsek datang untuk mengamankan yang bersangkutan. Nah, setelah dibawa ke Polsek, karena dilihat ini adalah orang asing, dan maka pihak kepolusian dalam hal ini Polsek Batu Aji memberikan atau menyerahkan orang asing tersebut ke imigrasi. Nah, ini kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak kepolusian dalam hal ini Polres Teparelang yang telah berkoordinasi dan sinerjik dengan pihak kantor imigrasi. Nah, ini pihak koordinasi-koordinasi ini sangat-sangat dibutuhkan dan ini sudah lama terjalin antara Polres dengan imigrasi. Samuel Toba menambahkan, karena sudah menibukan keresahan di masyarakat, pihak imigrasi Batam melakukan tindakan administratif berupa deportasi dalam waktu dekat ini. Dangkurnia melaporkan dari Batam